Yo guys, welcome and welcome back di Ventezel Dan kita kembali lagi melanjutkan City Skylines kita teman So, seperti biasa teman, jangan lupa untuk di minimal maksimal dulu ya Atau di like dulu ya, di like, di like dulu ya Terus bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Nyalain juga notifikasi dari channel Ventezel Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Gua upload tentunya teman ya Oke, jadi teman Sebelum gua nge-record episode kita kali ini Gua itu tadi menambahkan university disini guys University Terus di bagian sini ada central bank Terus di bagian sini itu gua tambahin perumahan lagi Seperti perumahan apartemen-apartemen yang kecil kayak gitu teman-teman Henden disini gua udah memperbesar untuk perumahan-perumahan Atau menambahkan ya Menambahkan perumahan-perumahan disini yang 2x2 sama 2x3 guys Atau 3x2 ya Kayak gitu Jadi udah gua perbesar sampai sini dia Dan di bagian sini itu rencananya komersilnya teman-teman Komersilnya Coba kita lihat dulu Untuk university kita Bentuknya seperti ini teman-teman Dan sekarang itu masih di spring Jadi baru masuk spring banget ini teman-teman Yang rencananya disini itu antara perkantoran sama apartemen-apartemen lagi Cuman belum ada yang namanya Ininya ya Demonnya Demonnya masih sedikit Jadinya belum gua tambahkan Dan disini kalian lihat Jadi banyak slot yang bolong-bolong Karena apa Coba kita lihat Karena gak ada entertainment disini guys Gua harus tambahin dulu entertainment di bagian sini Biar orang-orang di bagian sini tidak kabur ya teman-teman So gimana kabarnya teman-teman semua di hari ini Apakah kalian semua sehat-sehat guys Ya gua baru balik lagi guys Karena kemarin ya You know lah yang gua kasih tau di video sebelumnya ya Nah disini gua pengen kasih American Football Field Karena gua belum ada disini di kota kita American Football Field And disini bisa gua kasih Gak bisa nih guys Gua kasih lapangan ini Bola gitu It's okay Kalau begitu Kalau gak bisa di bagian sininya Kita bisa tambahin pertokoan Boleh juga Sudah gua tambahkan American Football-nya disini teman American Football Field Gimana sih di bentuknya Ya seperti itulah ya Sayang banget gak ada animasinya gitu loh Apa nunggu update animasi atau gimana Gua juga kagak ngerti guys Soalnya Untuk animasinya sendiri Yang gua buat di settingan gua ya high gitu loh High dia Bukan low bukan ini ya High gue buatnya guys Cuman tetep kayak gitu dia teman Ya sudah Terus juga gua nambahin Jalan di bagian sini Ini kita Sebenernya di episode kali ini Gua pengen ngebuat Bandara teman Karena gua pengen ngeliat juga Ketika kita nanti ada bandara Kan bandara ini dia bisa Mengirimkan barang segala macem gitu kan Messenger barang Kayak gitu kayak gitu teman Apakah dia berpengaruh gitu guys Untuk di kota kita ini Disini demand untuk perkantoran Itu lagi tinggi-tingginya Office demand Kita harus lihat dulu Orang-orang yang sudah teredukasi di tempat kita Yang tidak teredukasi teman-teman Itu cuman 13% Yang edukasinya rendah itu 23% Yang teredukasi 28% Yang teredukasi baik 13% Edukasi tinggi itu 21% Wow sudah banyak ya Orang-orang yang teredukasi rupanya di kota kita teman-teman Population kita Disini population kita ada 57.700 Pekerjaan 29.299 Yang bekerja Ini lapangan pekerjaan ya teman-teman Yang di atas Yang bekerja itu 28.000 orang Hampir 29.000 orang Yang tidak bekerja ada 19,2% guys Sebelum kita menambahkan bandara Teman-teman gue pengen tambahin dulu disini Gue pengen tambahin office aja ya Office-office aja Nah teman-teman kita itu mintanya Di randomin aja bang Katanya yaudah gue randomin aja nih Jangan dikasih-kasih kayak apa sih namanya 4x4 gitu-gitu kan Yaudah nih random nih Tuh Ya Kita lihat dulu teman-teman Ngurangnya seberapa Biasanya ngurangnya ada sih Kalau untuk office Kayak gitu dia Nah di bagian sini juga Itu rencananya gue pengen ngebuat office juga teman-teman By the way ini dibiarin aja Gak apa-apa Dia lagi sedang menunggu Mobil pengangkut jenazahnya Dari sini guys Lagi pada bekerja semua Terus di bagian sini juga kan ada ini juga ya Untuk di distrik ini Vehikelnya juga Jadinya tenang aja Sudah pada bekerja semua teman-teman Office udah mulai abis demandnya Sekarang gue pengen tambahin lagi Untuk khusus perumahan-perumahan kecil kita guys Di bagian sini Ini gue pengen perumahan-perumahan kecil itu 2x2 Ya 2x2 aja Karena kalian lihat disini teman-teman Sebentar gue kasih tau ke kalian Disini yang 2x2 Atau yang 2x3 3x2 Itu tidak ada masalah Guys Gak ada masalah Texas Gak ada masalah ya Dia merengek-rengek kayak gitu Gak ada teman-teman Sedangkan yang Ini 3x Berapa nih 3x6 ini merengek ya High rent gitu dia Terus yang 3x3 Ini tetap merengek juga Yang gue coba 2x2 dan 2x3 Itu aman-aman aja teman-teman Bahkan ada orang-orang yang lebih Puruh kayak gitu dia Biasa-biasa aja gitu Gak Kemahalan gitu teman-teman Tambah-tambahin dulu deh Gue percepat teman-teman No Dinkで進まない毎日 Jauhinが似合わないMy Lady Morning ただただ上着いて 日中も淡い夢を見る Néé今夜は急いでいく Ai-showに満たされる日 2人静かに Oh 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 どうせ 億ゼロクで無しの化粧なStory なんて誰も気にしないように Good night baby 淡い夢の中 淡い夢の中だよ 恥は気付けば光で満ちてるし いつもより少し人で混んでるし って思ってみた鏡の中の自分なら変わらない Ah バカみたいだな Night Sleepy おはようの言葉を考えてはただ夢を見て 恋の音の想いに蓋をして 手に愛を奏でてる現代的ラバネオネットヤンギー いつもはねだけど素敵ね出会って言われたいから会いに行くのさ 今日は上手く通すともやけだしさ 靴紐も左から結んだしさ 家の鍵もきちんと閉めたんだ こたつを消したかわふわんだけど なんとなくすきなきもちあふれた キミのこと好きだと知ってひから 忘れてことないてか忘れてられない バカでもいこの思いは伝えたいから ナースリピオハヨオの言葉を考えてわただ夢を見て こいのとの思いにふたわして ini jadinya untuk distrik ya distrik tambahan distrik baru kita ya yang rumah 2x2 dan rumah 2x3 atau 3x2 jadi udah seperti ini teman-teman bentuknya ya masalahnya sedikit sih gak terlalu banyak lagi untuk kayak hairen-hairen tapi kalau kalian lihat si Megan misalnya ini ya yang hairen ini dia mengeluh nih si Megan Kendall ini dia itu seorang student dia di university educated orangnya tapi dia ini kekayaannya di bawah pur ya teman-teman ya kayaknya jadinya dia masih mengeluh and then teman-teman di bagian sini gue tambahin lagi ya untuk area perkantoran nah ini area perkantoran ini perkantoran juga terus ini rencananya itu area apartemen di bagian sini jadi gue buat dulu jadi disini nah gue pengen tambahin lagi perkantorannya teman-teman disini oke gue percepat lagi gak? gak usah lah kalau perkantoran ya sebentar teman-teman nambahnya dikit-dikit aja cuman kayaknya di episode ini gue belum bisa buat bandara karena apa guys? karena ada something teman-teman tadi gue sempet nge-crash sebentar teman-teman gue tambahin dulu nah gue sempet nge-crash di bagian sini guys disini itu eh rame banget tuh orang-orangnya kalian bisa lihat gue zoom lagi deh semoga gak nge-crash gue tadi sampe ini blue screen gue teman-teman ada yang kecelakaan cuman gue gak bisa eh majuin lagi karena nge-lag parah banget teman-teman jadi gue gak bikin bandara di episode kali ini melainkan gue akan menambahkan lagi yaitu adalah tram teman-teman di bagian sini untuk kita sambungkan di arah sini ya karena disini juga itu udah lumayan rame juga orang-orang yang dari luar kota ke kota kita teman-teman jadi kita bakalan sambungin tram kesini ya terus ini kita ada demand untuk hidden city gue akan tambahin lagi hidden city di belakang university teman-teman oke sebentar guys kita tambah-tambah dulu hidden city gue pengen pakenya yang europe aja ini yang europe soalnya europe ini entah kenapa teman-teman dia itu gak gak banyak problem kayak yang ne kalau not amerika itu yang north amerika itu banyak problem banget gitu orang-orangnya banyak mau teman-teman ini adalah na style alias not american style sama yang ini europe nah ini nih europe nih tuh ini udah gue mix teman-teman oke jadi kita tinggal tunggu aja yang ini terus disininya juga udah gue kasih parkiran tentunya aman guys ada kebakaran kan manis ada kebakaran teman no kebakaran gedungi kebakaran geza oh no kebakaran bro kita hidupin dulu dah service kita hidupin dulu helikopternya kita tinggalkan aja sebentar nah ini kalau ada tanda-tanda kayak gini itu dia lagi nunggu diangkut aja teman-teman nunggu diangkut oleh mobil-mobil pemakaman ke ininya jadinya santai aja tuh untuk mengurangi juga mobil yang ada di jalan raya ini jadinya kita tambahin tram aja teman-teman gue akan ngebuat tram udah gue buka teman-teman nih tram tram depo jadi kita harus tambahin tram deponya dulu di bagian sini gitu bukan tambahin jalan dulu geza oke ya ntar teman ini tram sip agak dalam sedikit tramnya nice ini ya ini bisa gue pindahin karena bisa di upgrade ya teman-teman di samping-sampingnya juga bisa tuh alright kita akan sambungin dulu jalanannya jalanannya itu gue tambahin kayak gini teman-teman terus gue kayak giniin aja dia nyambung sendiri otomatis tentunya tuh dia nyambung tuh otomatis bro kita puterin ke arah mana ya teman sebentar kita buat tracknya dulu di depan college tentunya ya kan nah ini tentunya juga di bagian sini ini nyebabin kemacetan banget so kalau sini lewat pakai bis aja gak apa-apa ah arah university guys arah university sudah kantor lewat mana ya lewat sini deh lewat sini arah kantor teman set berpaling muka tak mau menatap lagi asik oh lewat sini teman karena cinta mana tadi ya sambungannya oh sabar guys rupanya disini sambungannya lewat university dia ya terbakar api terus gue sambungin kesini set ini kan perkantoran ya set di bawahnya nah kalian belum tau kan jadi gue buat kayak gini guys ada jalan layang di atas sini nih tuh ada jalan layang bro lebih modern kita aman aja nanti ke depannya bisa kita variasiin lagi guys oke kita fokus dulu ke bagian ini dulu ya nice jangankan diriku semut pun kan marah bila terlalu asik udah nih teman tinggal kita kasih tracknya nih guys stopnya maksud gue ya cuman gak bisa diganti warnanya ya temanya European atau North American North American deh temanya oh kita taruh dulu ininya tempat tempat pemberhentiannya dulu oke tempat pemberhentiannya karena kita jalur kiri depan college D1 terus depan college lagi untuk arah sebaliknya boleh ya terus disini nih ngelag banget ya kerasakan ngelagnya temen kerasa banget lagnya sini sama di sini oke oh my god ngelag banget terus di depan university tentunya saat university disini lagi kayaknya dilewat sini ya iya lewat sini nanti pulang ya temen jadinya aman set berhenti disini gak usah berhenti karena gak ada tembusan nanti kedepannya aja kita buat tembusannya temen so gue akan langsung tembusin dia ke bagian sini op kini nah oke terus nanti kan disini bakalan ada yang namanya perkantoran guys daerah sini oke so gue berhentiin lagi tramnya mungkin disini udah dilewat sini pulang ya kan set balik lagi ke sini disini juga boleh deh duri mungkin asik ini gua warnanya biru atau kuning ya ini aja lah birunya sip nah kita sambungin let's go guys sambung 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 temen terus sambung ya sambung eh ya udah lewat sini dia sambung berarti nyambung sini nyambung sini nyambung sini and tutup dah kita akan lihat terlebih dahulu temen warnanya biru not american style oh kayak gini north american stylenya 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 modern dong walaupun kita gak winter ya gak ada gak ada winternya kita temen di ini kita di map kita cuman it's oke lah berhenti dulu dia disini temen alright mantap ada lagi ada lagi bentar sebentar ada office lagi dia meminta lapangan pekerjaan lagi guys karena disini kalau kalian lihat temen temen di bagian sini kita kan ada populasi 71 ribu orang dan lapangan pekerjaan 40 ribu orang masih kurang dong ya kan jadi kita sambil nge-push aja guys nah ini aku langsung kayak giniin aja ya let's go lalu engkau berpaling muka asik lagi suka dangdutan nih gue temen dia langsung kesini tramnya semoga gak ada ini lagi guys gak ada apa bukan macet ya keramaian rame banget gitu loh sampe nge-lag temen temen gue gak masalah rame nya cuman nge-lag nya itu pak wah kalau awal-awal pasti ini sih masih nge-lag disini temen gue nunggunya disono aja lah daripada gue nge-crash lagi sambil nge-record temen mending gue nunggu disini atau di depan university tidak di depan university juga itu rame bro mana ya ini orang-orang yang nunggu apa gimana nih yang orang-orang apa nih nge-lag apa gimana nih lagi working workingnya di luar bro tambah lagi temen nice oh ini gue tambahin lagi guys gue pengen pake yang NA mixed housing deh ya kalau ini ini NA mixed housing aja oke menurut amerika aja temen tuh langsung drastis banget ngurangnya biar langsung ada di bawahnya itu ada ini pertokoan temen wuh signature building iron press building oke nice udah lewat sini temen emang disini ada kemacetan ya gara-gara banyak memakai bus guys jadinya gitu terus ditambah lagi tempat parkir ini udah ada 10 orang nih di tram ya ampun ini naik apa nih orang-orang ya ampun guys look oh my god nungguin sampe sini bro oh my god jiwa temen-temen oh my god jiwa employer 269 apa nih dia lagi nunggu apa ini nunggu bis lah line bis 3 oke oke line bis 3 berarti bentar line bis 3 kita bisa tambahin 98% kepakainya temen-temen yang bus line 1 bus line 1 cuma 6% berarti bus line 1 gua kurangin menjadi 5 mobil aja so sisanya kita bakalan tambahin ke bagian sini dia temen 12 ya tadi 12 13 13 14 15 16 17 18 deh coba kita memperbanyak bus yang di line apa ini line merah nih 79% astaga rame banget orang-orangnya gile bejibun bro bener-bener bejibun guys lihat tuh ya ampun takut gua nge-crash temen-temen ini aja dia 87 per 80 kalian bayangin tuh duduknya empet-empetan mereka ada yang berdiri guys nih baru keluar aja nih tram kita nih temen-temen sabar-sabar belum ada yang mau naik tram atau gimana sih emm tram 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 bentar tram tram pemberhentian tram disini ada yang nunggu tram gak belum ada guys bagian sini oh ini nih siapa nih mauris mauris hamilton nunggu pake tram baru tau nih kayaknya baru tau ada tram dia yang lainnya masih pake ini semua bis oh my god gua tambahin lapangan pekerjaan lagi temen-temen nice wah ini disini gak apa-apa deh oh udah habis habis temen udah biarin dulu disini sudah oh udah mulai kerasa gak ngelak lagi karena orang-orangnya udah mencar ya udah ada yang masuk sini juga tram tuh liat ini nih wah ada berapa ribu disini temen liat tuh ya ampun ramai banget bro di tram udah ada yang nunggu di tram 9 orang nice kita liat ke bagian distrik baru kita tadi nah kalo kalian liat gua sambil jalan-jalan ya ini pepohonan udah pada tinggi-tinggi dong nice juga gua pake pepohonan Eropa temen ini masih NA style ini kalo gak salah di bagian sini udah Europe style ya ini 2x2 rumah perumahan 2x2 temen sunyi ya tentram damai di country itu enak terus disini gua kasih ini juga tempat penampungan airnya temen-temen sekarang usage-nya 9% ini 14% terus yang ini 8% temen-temen 14% jadi ada tampungan air jadi gak langsung keabisan air nanti suatu saat kayak gitu guys kalo misalnya air kita terjadi sesuatu ya di bagian sini gitu temen-temen yang teriak mana yang teriak hi ren ini dia apa nih oh yang kendal ini ya dia yuk di educated di university ya temen-temen biarin aja gak apa-apa gak masalah masih rame disini guys masih rame temen-temen oh my god sebentar gua tambahin lagi bisa gua tambahin ini dia 76 bisa gua tambahin lagi temen-temen ini dia wow ini sekarang 90% oh my god di line mana ini bus passenger 646 ini oke bus mana coy bus putih oh bus putih itu bus luar kota oke kalo luar kota biarin aja bus putih banyak yang pengen keluar kota juga rupanya temen-temen padat di bagian sini it's oke padat di bagian situ gak masalah temen-temen terus ini ada kepadatan juga di bagian sini ini kenapa kepadatannya oh gara-gara ada orang ini temen banyak orang nyebrang cuman aman sih ya banyak orang nyebrang aja tambahin lagi lapangan pekerjaan lagi tentunya temen kenapa itu macet kayak macet begitu ya guys itu gara-gara kita baru menambahkan sesuatu nambahin pemukiman disini terus nambahin perkantoran jadi orang nyari-nyari kerja dulu jadinya gitu ya trafiknya jadinya seperti itu jadi jangan kaget temen-temen tiba-tiba kan tadinya gak macet tiba-tiba macet itu jangan kaget kalian karena barusan nambahin perumahan disini maksudnya apartemen terus juga tempat lapangan pekerjaan tambahin ini dulu biar mereka tidak parkir sembarangan tempat parkiran sudah gue sediain masalahnya bro bisa kita pantau disini 18% ke usagenya passengernya lumayan rame juga untuk tram ada 395 orang guys yang ini bus lain 3 oh my god seribu orang tambahin lagi menjadi 22 kayaknya jangan pake electric bus gak sih cuman gak apa-apa lah pake electric bus gak apa-apa temen disini udah gue siapin sih kayak gini dia temen untuk ininya apa ke arah bandara kita nanti ke depannya udah gue detailing pinggir-pinggirnya nanti di next deh soalnya gue lagi nanganin ini dulu temen-temen rame banget tadi disini tuh wah ngelag lagi gue masih rame kah oh udah habis oke udah habis udah mulai habis wah disini nih ini apa nih orang-orang nunggu tram atau apa nih bukan nunggu tram sini orang pengen nyebrang ini mah dan banyak juga orang-orang baru pindahan ya ke tempat kita tentunya atau ke indomestik ini kalau kalian lihat di education oke di college sekarang kita sudah di titik merah ya university juga capacitynya kita sudah di titik merah juga yang dimana berarti di next kita akan memperbaiki edukasi kita lagi temen-temen atau menambahkan edukasi lagi kita untuk kota kita so populasi kita disini 72 ribu jobnya ada 46 ribu lapangan pekerjaan temen and then gue akan tambahin lagi tambahin lagi cuman enak juga ya ngeliat perumahan-perumahan kecil kayak gini temen cakep gitu memang gue detailing pepohonannya sih di bagian sini nih disininya baru sampai sini temen satu-satu ngedetailinnya nanti ajalah di offline gitu kan nah ini untuk tembusan untuk tembusan jalan-jalan apa namanya jalan-jalan kecil kayak gitu jalan-jalan ke jalan kaki ada juga nih yang jalan kaki nih temen-temen disini nembus terus di bagian sini ini adalah komersialnya di offline gue detailing temen-temen di bagian sininya gue kasih pepohonan ya kan santai aja jadinya karena membutuhkan waktu lama gitu kalau untuk ngedetailing temen satu-satu kenapa dia ini guys abandon oh my god gak ada entertainment katanya terus juga gak ke coverage healthcare ya and then dia ke tempat elementary schoolnya agak jauh katanya temen dia gak ada entertainment di bagian sini it's okay entertainment hmm oke entertainment ini cukup kecilan taman ini kecilan ini kekecilan kalau yang ini sabi sabi juga nice tenis alright 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 seperti taman kayak gitu tempat basket tempat basket nah oke aman cuman disini bisa gue kasih tambahin lagi gak ya kayak oh bisa temen-temen oh bisa nih beneran bisa sini tempat tenis tapi harus harus ada jalan harus ada jalan tetep aja gak bisa gue kira bisa harus nyambung jalan dia oke berarti entertainmentnya udah dong walking distance bla 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 sudah sekarang dia meminta internet servicenya gak kejangkau gitu guys provider telekom kita telekom tower kita disini ya oh gak bisa di upgrade temen-temen telekom communication telekom tower iya dia gak nyampe temen ini gak bisa di upgrade lagi apa oh gak bisa temen taruh sini aja lah telekom tower biar ke coverage kan gede juga sekalian gak sih temen sejuta sejuta dah gak bisa di upgrade telekom tower masalahnya sekalian oke udah ya entertainment belum kena dia karena baru temen disini terus katanya health coverage health coverage oke berarti di green mastic ini ini gue besarin dong biar langsung ke coverage sama si green mastic temen ini bisa hospitalnya gue upgrade deh untuk dokter-dokter spesialis temen temen 225 ribu gue upgrade nice terus ini juga trauma center boleh deh 80 ribu 100 ribu oke no problem karena kita membutuhkan itu kayaknya entertainmentnya udah aman yang ini teksesnya udah aman cuman small home aja small home doang disini gimana disini aman sampai ujung sini aman udah aman semua karena kita udah tambahin entertainnya di bagian sini oke mantap terus kita juga udah tambahin tram ya di bagian sini gimana tram bagian sini udah terpakai 12 orang oke ini juga bis-bisnya udah aman di bagian sini ya ampun rame banget guys nge-lag banget ya ampun liat tuh wah nge-lag banget gak sih temen-temen nge-lag banget disini gue slow speednya ada 151 orang so ya guys mungkin sedikit dulu perjumpaan kita kali ini di city skylands kita kita akan melanjutkan di next episode tentunya di next episode gue langsung ingin membuat bandara ya yang dimana bandara itu pasti gue bakalan seperti iniin lagi jadi gue pikirin dulu konsepnya gimana seperti itu temen oke seperti biasa temen jangan lupa di like jangan lupa di subscribe jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi dari channel Ventezel biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Ventezel upload ya minimal maksimalnya oke gue Ventezel and see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax